Ini adalah Rolls-Royce yang diklaim paling cepat dan paling dinamis yang pernah dibuat. Raid itulah sebutan yang diberikan kepada fastback coupe oleh Rolls-Royce Motor Cars untuk mobil ini, yang berperan untuk menggantikan Phantom Coupe. Tentu saja bukan sebuah sports car, tetapi Rolls-Royce Raid disuguhkan bagi orang-orang yang menginginkan mobil bertenaga dengan sentuhan kenyamanan tiada tanding. Rolls-Royce tidak main-main soal kenyamanan, para penikmatnya di seluruh dunia, sehingga mereka membuat sebuah mobil yang paling mendekati seperti mobil sports yang sudah dites di segala medan. Mulai dari tanah tandus dengan panas yang ekstrim, hingga cuaca dingin ekstrim bersalju di Swiss. Banyak yang berpendapat bahwa Raid sama saja seperti BMW seri 7, mengingat mesin dan casisnya memiliki dasar yang sama. Akan tetapi, Rolls-Royce jelas bisa kasih pengalaman berkendara tak tertandingi dan berbeda dari yang lain. Rolls-Royce Raid sudah teruji endurance-nya di Nurbugring Arena. Jadi jelas mereka membuat statement bahwa Raid adalah luxury coupe fastback paling bertenaga yang pernah dibuat oleh Goodwood Manufacturer. Setelah lama menyempurnakan mobil luxury yang paling nyaman, akhirnya Rolls-Royce memberanikan diri untuk memberikan tenaga dan performa yang lebih dalam jajarannya. Nama Raid ini berasal dari nama mobil yang dulu pernah dibuat oleh Rolls-Royce tahun 1938. Seperti kita ketahui, Rolls-Royce memberikan nama bagi mobil-mobilnya dengan berbagai nama yang memiliki satu arti, yaitu spirit atau kalau bahasa Indonesia roh. Nah, konon katanya Raid merupakan nama hantu asal Skotlandia yang memiliki ilmu hitam dan sihir semasa hidupnya. Kira-kira kapan Rolls-Royce mau ambil hantu dari Indonesia sebagai nama mobilnya? Setelah dibeli oleh BMW, Rolls-Royce mengeluarkan Phantom pada tahun 2003, diikuti oleh Ghost yaitu versi lebih kecilnya dari Phantom. Barulah Raid datang di tahun 2013. Walaupun Raid menggunakan basis chassis yang sama dengan Ghost, namun Rolls-Royce membuat wheelbase-nya lebih pendek. Hal tersebut membuat mobil ini lebih responsif dan lebih lincah. Rolls-Royce juga melakukan tes penggunaan Raid di segala medan, bahkan di daerah yang cukup ekstrim, yaitu jalanan bersalju di Antartika yang punya suhu minus 40 derajat. Mereka berkata bahwa pengetesan tersebut dilakukan karena mereka peduli sama customer-nya di seluruh dunia. Rolls-Royce Raid diluncurkan pada tahun 2013 di Geneva Motor Show. Seri pertama yang diluncurkan adalah seri pre-facelift yang diproduksi dari tahun 2013 hingga 2016. Barulah pada tahun 2017 hingga 2023, mereka mengeluarkan seri facelift-nya. Rolls-Royce mengeluarkan mobil ini dalam 11 warna dan ada di sini adalah warna Black Diamond Two Tone White. Nah, selain model entry levelnya, Rolls-Royce juga mengeluarkan versi Black Badge tentunya. Lalu ada juga tiga Raid edisi spesial untuk merayakan brand Rolls-Royce yang erat kaitannya dengan art, glamour, dan celebrity. Ketiga Raid tersebut diberi julukan inspired by fashion, music, dan film. Satu mobil Rolls-Royce perlu dirakit dalam waktu dua bulan. Itulah cara mereka untuk mempertahankan kualitas dari setiap mobil yang mereka produksi. Lama banget sampai dua bulan. Ya karena setiap komponen disatukan secara handmade di Goodwood's Headquarter. Bahkan mungkin satu-satunya robot di sana cuma vending machine aja untuk para pekerjanya. Oke, kayaknya cukup untuk perkenalan dan silsilah mobil ini. Saya mau tunjukkan lebih dekat mobil yang diberikan gabungan antara teknologi abad 21 dengan style abad 20 ini. Mobil ini adalah tipe fastback dengan two-door style dan bodiline yang elegan. Secara bodi memang terlihat lebih kecil daripada saudara-saudaranya. Dan sepertinya Rolls-Royce berniat menjadikan Raid bisa diterima oleh para penggemar sports car. Panjangnya kurang dari 5,3 meter dengan chassis yang sama seperti Ghost 4 pintu. Tapi bedanya Raid mempunyai rear track yang lebih lebar dan wheelbase yang lebih pendek. Bukan Rolls-Royce namanya kalau nggak punya Pantheon grill. Dan kali ini grillnya diletakkan lebih menjorok ke dalam dari tipe Ghost untuk menampilkan kesan yang lebih agresif. Kedua, headlights-nya menggunakan adaptive LED dengan bentuk lampu khas Rolls-Royce. Nah karena mobil ini tahun 2016, jadi headlights-nya masih dalam bentuk yang pre-facelift. Beberapa komentar masyarakat mengenai mobil ini adalah tidak ada bedanya dengan BMW seri 7. Tapi saya yakin BMW nggak bisa melakukan ini kan. Nah ini dia, Spirits of Ecstasy yang nggak ketinggalan ditaruh pada semua Rolls-Royce. Lambang ini dibuat oleh Charles Sykes pada tahun 1911 sebagai maskot dari Rolls-Royce. Spirits of Ecstasy otomatis muncul kalau kita unlock mobil ini. Kalau dilihat dari samping, RAID memiliki atap yang lebih rendah agar lebih terlihat sporty dibandingkan saudara-saudaranya. Tampak depan dan belakangnya nggak terlalu banyak berubah dari Ghost. Tapi bodyline fastback-nya yang bikin tampilan RAID jadi spesial. Yang namanya sports car pasti identik dengan dua pintu. Tapi bedanya Rolls-Royce straight nggak punya pilar pemisah antara jendela depan dan belakang. Gagang pintunya ada di pilar A. Karena pintunya didesain menggunakan suicide door. Bukan hanya tanpa pilar, seluruh kaca depan dan belakangnya bisa diturunkan seperti pada mobil convertible. RAID diberikan hardtop yang dulu populer di tahun 1950-an. Rolls-Royce yang ada di sini punya satu bagian mahal yaitu coachline atau garis yang dilukis mengikuti bodi mobil. Garis ini dilukis oleh Mark Korn. Dia adalah pelukis coachline satu-satunya di Goodwood Manufacture. Kira-kira gajinya berapa tuh si Mark? Udah pasti mahal banget deh. Nah, sekarang saya mau coba buka pintunya terlebih dahulu. Bisa dilihat pintunya tebal untuk meredam suara yang masuk ke dalam kabin. Nah, ini yang saya cari yaitu payung yang selalu ada di setiap mobil Rolls-Royce. Fun fact, kamu nggak perlu takut untuk memasukkan kembali payung ini ke tempat ke dalam keadaan basah. Karena payung ini akan otomatis kering akibat terpapar hawa panas dari mesin. Makanya tempat payung diletakkan di dekat mesin, bukan kebetulan. Tapi desainer Rolls-Royce sudah dengan cerdas memikirkan desainnya secara matang. Tapi mungkin kalau di Indonesia banyak pemilik Rolls-Royce yang sayang untuk menggunakan payungnya. Entry Level Raid memakai velg alloy 20 inch dan suspensi double wishbone pada bagian depan. Serta multi-link pada bagian belakang. Jujur, saya mengagumi desain yang seamless dari atap hingga ke bagian belakang mobil. Rolls-Royce menyebutnya seperti desain busur anak panah. Nanti saya akan tunjukkan interiornya. Tapi sebelum itu, mari kita ke bagian belakang mobil ini. Karena saya mau kasih lihat bagian bagasinya sangat luas. Kalau mau tutup bagasinya, juga ada tombol yang kalau kita tekan, pintunya akan tertutup secara otomatis. Oke, mari ikut saya lihat bagaimana interior dari Rolls-Royce Rift ini. Pertama-tama, kalau kita buka pintunya lebar seperti ini, akan sulit untuk menutupnya kembali. Tapi jangan khawatir, Rolls-Royce sudah memikirkan segala bentuk kenyamanan dan kemudahannya. Bukan hanya di pintu pengemudi, tetapi bisa juga untuk menutup pintu penumpang dan bagasi. Bahkan kalau penumpang mau tutup pintunya sendiri, bisa banget. Nah, ada empat bangku yang kalau kalian perhatikan, masing-masing memiliki porsi yang sama. Mulai dari bentuk, ukuran, dan beberapa komponen seperti AC, cup holder, asbak, dan armrest, beserta kompartmen di bawahnya. Interiornya diselimuti oleh material terbaik dan handcrafted dengan mewah, cocok dengan eksteriornya, yang juga memiliki desain font temporer. Semua materialnya, mulai dari panel kayu hingga kulit yang menyelimuti interiornya, punya finishing yang sempurna. Uniknya, Rolls-Royce membuat finishing panel kayu tidak seperti biasanya. Jadi tekstur dari kayunya masih terasa saat dipegang. Rolls-Royce biasanya membuat mobil yang dinikmati oleh penumpang pada bangku belakang. Namun lain halnya dengan trade. Mobil ini dibuat khusus untuk individu yang mau merasakan sensasi menyetir mobil mewah, disertai dengan feel menyetir sports car. Gak cuma kemewahan, tapi mobil ini juga masih nyaman yang luar biasa. Mulai dari karpet tebal berbahan wall, hingga leg room penumpang belakang yang sangat lebar. Pasti kalian sudah bisa menebak apa elemen yang menjadikan interior Rolls-Royce sangat spesial. Mobil ini diberikan starlight headlining, yaitu suasana langit malam yang ditaburi bintang-bintang. Terbuat dari ribuan lampu fiber optik yang dijahit satu persatu pada lapisan atap. Dashboardnya memiliki desain kontemporer, simple, tapi tetap terasa mewah. Ada sentuhan jam yang bertuliskan RAID sebagai simbol yang mempertegas identitas mobil ini. Geser sedikit ke kanan dan kita menemukan konsol tengah yang berisikan semua fitur penting, seperti layar 10 inch yang berisikan sistem infotainment dan pengaturan suhu AC serta jog. Rolls-Royce menyembunyikan layar infotainment dengan panel berlogo Spirit of Excessi, yang secara otomatis bisa terbuka ketika start engine dinyalakan. Atau sesimpel menekan tombol silver tanpa logo yang ada dekat angka 8. Selain dibuat menjadi mobil paling bertenaga dari Rolls-Royce, RAID juga dibuat sangat pintar. Parla engineer di Goodwood menambahkan teknologi inovatif sehingga membuat mobil ini nyaman sekali ketika dikendarai. Sistem infotainmentnya berisi fitur krusial seperti navigasi, media, pengaturan, musik, dan informasi kendaraan. Setiap fitur bisa dipilih menggunakan iDrive system yang ada pada konsol tengah yang diberikan sentuhan lambang Spirit of Excessi. Di sebelah kiri eDrive juga ada tombol untuk mengatur tinggi rendahnya suspensi dengan mudah. Selagi membahas konsol tengah, kalau dilihat ada tempat kosong di antara cup holder yang ternyata fungsinya adalah untuk tempat menaruh kunci mobil. Itulah yang bisa diharapkan dari sebuah Rolls-Royce, yaitu detail kenyamanan yang sangat diperhatikan bagi para konsumennya. Tadi saya sudah sempat bahas cara Spirit of Excessi akan muncul ketika menekan tombol unlock. Nah, selain cara tersebut, hal itu juga bisa diatur pada bagian setting. Jadi ada pilihan untuk menampilkan atau menyembunyikan Spirit of Excessi bagi yang takut Spirit of Excessinya dicuri di jalan raya atau mungkin waktu lagi nunggu di lampu merah. Rolls-Royce juga menambahkan voice activated software untuk sistem navigasi, audio, dan telpon. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi night vision system yang bisa mendeteksi bahaya dan objek berhawa panas agar terhindar dari kecelakaan. Instrumen kluster RAID diberikan klasik analog style dengan layar di bawahnya. Namun ada satu indikator khusus pada instrumen klusternya, yaitu power reserve. Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan sisa tenaga dari mesin V12 yang bisa digunakan untuk mengemudi. Di depan instrumen kluster ada stir yang menyambut kita untuk segera mengendarai mobil ini. Posisi stir ketika mesin dinyalakan akan berpindah posisi sedikit ke atas untuk menyesuaikan posisi pengemudi. Kalau biasanya tuas transmisi di konsol tengah, kalau mobil ini tuasnya ada di belakang stir dengan gagang paling panjang. Nah di tuas transmisi kalau dilihat ada tombol bertuliskan low yang jika kita gunakan mobil akan otomatis berubah karakter menjadi lebih sporty. Mode ini membuat transmisi akan berpindah gigi hingga 25% lebih cepat yang menghasilkan percepatan akselerasi dan memperkuat pengereman. Untuk keamanannya, selain ada spion tentunya, Rolls-Royce Raid juga punya side view camera system. Fitur ini dibutuhkan untuk menampilkan keadaan sisi kanan dan kiri mobil pada layar. Mengingat bodi mobil ini cukup lebar dan besar. Aktifinnya juga gampang, cukup dinyalakan dengan tombol berlambang kamera di atas tombol start engine ini. Sudah sepanjang ini saya jelasin ke kalian tentang interiornya. Tapi saya tidak merasa pegel sama sekali. Akibat joknya ini sangat nyaman. Nah joknya juga sudah elektrik. Jadi kalau mau ubah posisinya, tinggal tekan maju atau mundur. Tombolnya ada di bawah sini. Pada door handle-nya, Rolls-Royce menyediakan joystick untuk mengatur posisi sepion dengan mudah. Dan juga memory seat yang menyimpan settingan jok. Kalau tidak lupa juga, speakernya 18 titik. Sudah pasti bagus banget kualitasnya. Bakalan kerasa seperti dengerin konser setiap hari. Penumpang di bagian belakang diberikan kaca kecil di bagian pilar. Yang pastinya cocok banget bagi para perempuan yang lupa bawa cermin buat makeup. Oke, saya rasa cukup untuk interiornya. Karena kalau lama-lama di sini, bahaya nanti tidak mau pulang. Terlalu nyaman soalnya. Sekarang, mari kita lihat performa dari Rolls-Royce tercepat yang pernah mereka buat. Oke, karena kita sekarang lagi ada di jalanan lurus. Kita coba dulu gas mobilnya. Mantap. Mesin yang bisa menghasilkan tenaga seperti ini adalah 6,6 liter twin turbo charge V12. Itu adalah pilihan mesin Rolls-Royce yang ditaruh di mobil Rolls-Royce RAID ini. Dengan V12 twin turbo, RAID bisa menghasilkan tenaga hingga 624 HP pada 5600 RPM. Walaupun sama-sama V12, tapi RAID punya tenaga 10% lebih banyak dibandingkan Rolls-Royce Phantom dan Rolls-Royce Cooling. Rave ini punya 8-speed gearbox transmission sehingga waktu pergantian gigi saat berkendara menjadi sangat mudah dan halus. Torsinya mencapai 590 Nm itu pada 1500 RPM. Menghasilkan waktu 4,4 detik saja untuk mencapai 100 km per jam dari kondisi 0. Kali ini Rolls-Royce membuat tenaga mesin yang disalurkan ke roda belakang saja atau rear wheel drive. Dengan berbekal mesin ini, RAID mampu mencapai top speed 250 km per jam atau bahkan lebih jika tidak dibatasi speed limit. Hal ini diperlukan untuk menjaga keamanan dari setiap pengendara mobil RAID ini. Ada teknologi yang diberikan khusus dari para engineer RAID untuk Rolls-Royce yang disebut Satellite Dated Transmission. Jadi simpelnya, pengemudi itu tidak perlu repot untuk menentukan perpindahan gigi pada medan jalanan yang akan ia lalui. Teknologi ini menggunakan data satelit GPS untuk melihat medan jalan yang akan ada di depannya. Sehingga mobil ini menentukan sendiri perpindahan gigi transmisinya. Contoh, kalau ada mobil akan melintasi belokan atau tikungan di depan, secara otomatis mobil ini akan downshift. Tapi kalau jalanannya lurus, dia akan atur mobil ini jadi lebih kencang dengan sendirinya. Jadi luar biasa sekali mobil ini sudah sangat pintar. Seolah-olah teknologi ini membuat gearbox dan GPS berkomunikasi secara langsung. Supaya pengemudi bisa selalu berada di gigi yang tepat. Tidak hanya itu, Rolls-Royce RAID juga mempunyai suspensi yang sangat nyaman sekali. Sehingga mobil ini sebetulnya sangat cocok untuk dipakai harian. Suspensinya juga diatur untuk meminimalisir limbung dan mengimbangi bobot mobil ini yang mencapai 2,4 ton. Untuk sebuah mobil yang hampir mendekati sports car, pastinya harus ada sensasi suara kenalpot yang agresif. Sehingga mobil ini memang punya sedikit, sedikit saja suara geraman halus. Tetapi tentu saja tidak seperti sports car lain. Karena Rolls-Royce juga memang tidak pernah mengklaim bahwa ini adalah sebuah sports car yang proper. Walaupun begitu, suara dari kenalpot tidak akan terdengar ke dalam kabin. Sehingga hanya orang yang berada di luar mobil saja yang dapat mendengar suara mobil ini. Selebihnya di dalam kabin, kita hanya akan mendengarkan suara mobil ini melaju di jalanan dengan tenang dan nyaman. Mungkin saya bisa bilang mobil ini sangat senyap seperti ketika berada di dalam sebuah gereja katedral. Lalu mobil ini juga dilengkapi dengan elektronik damper control dan air suspension. Yang bikin Rolls-Royce ini seperti sebuah karpet terbang. Jadi seperti magic carpet ride. Untuk ukuran fastback, Raid termasuk yang easy dan effortless to drive. Rolls-Royce merupakan sebuah statement bahwa kalian sudah sukses saat memilikinya. Namun mobil ini juga menandakan kalian menghargai sebuah karya dan teknologi yang luar biasa. Sayangnya model Raid terakhir dikeluarkan pada tahun 2023. Sudah tidak ada lagi. Dan Rolls-Royce masih belum mengumumkan penerusnya. Atau bisa jadi spekter sang mobil listrik yang akan meneruskan perjalanan Raid. Yang jelas bagi kalian, para penikmat kenyamanan, tapi juga mau kelincahan dan kecepatan. Rolls-Royce Raid ini menurut saya adalah jawaban yang paling tepat. Bahkan katanya, mobil ini mobil yang mungkin akan disukai oleh pencipta Rolls-Royce, yaitu Charles Ross. Oke, next. Kira-kira saya review mobil apalagi ya? Coba komen di bawah kira-kira mobil apalagi yang kalian mau saya bahas. Jangan lupa like, subscribe, serta share video ini biar saya semakin semangat bikin konten. Sekian preview kali ini bersama saya, Rudi Sali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.